Halo Nuklis 173 lagi disini dan ya hari ini aku bakal bahas deck yang menggunakan Archeops tapi bukan dibarengin sama Lugia Vistar tapi aku bakal menggunakan Omastar V nah ini mungkin kartu yang cukup asing bagi kalian tapi Omastar V ini akan menggantikan perannya Lugia Vistar untuk bisa nge-build up si Archeopsmu ini ya jadi kita langsung mulai aja review dan guide dari deck Omastar Vistar dan Archeops pembahasan pertama gimana budget dan keuniversalan dari deck ini kalau dari segi budget baik untuk pemain lama dan pemain baru ke deck ini melakukan sedang menuju ke murah karena kartu-kartu yang ada di deck ini merupakan kebanyakan kartu core dari deck Lugia Vistar sedangkan deck deck Lugia Vistar itu kartu core-nya udah dikasih dari 8 dek gratis yang bisa kamu mainkan sejak kamu buka akun dari Pokemon TCG live jadi harusnya murah apalagi kalau kamu udah mengoptimalkan deck Lugia Vistar mu dari deck bawaannya yang dikasih gratis itu itu pasti lebih murah lagi kebanyakan kamu tuh cuman harus beli ini Omastar V nya dua habis itu mungkin nambah-nambah Cincinonya ya baik Cincino maupun Mincino karena kita butuh tiga kopi dari masing-masing ke mereka tapi murah kok ini kan pokoknya Pokemon rare sorry uncommon seri bukan rare uncommon dan Mincino nya malah Pokemon common jadi murah dan untuk keuniversalannya sebenarnya ya kan deck Lugia tuh main energi spesial yang semuanya tuh energi Coralus disini jadi pokoknya selama Pokemon penyerangmu tuh adalah Pokemon yang diisi oleh energi putih atau Coralus ini Nah itu harusnya bisa-bisa aja masuk di deck ini tapi ini adalah kombo optimal ya menurutku makanya ini yang kutunjukin ke kalian pembahasan berikutnya gimana cara memainkan deck ini kita langsung masuk ke Omastar V karena ini adalah Pokemon yang harus kalian pakai buat nyerang pertama kali di deck ini kita akan maju kedua supaya kita bisa nyerang di turn pertama kita kalau maju pertama itu nggak bisa nyerang di turn pertama kita kita akan menggunakan Omastar V serangan Primal Guidance nya karena dengan serangan ini serangan ini mempunyai efek gimana kamu langsung bisa mengambil dua Pokemon yang berevolusi dari item card yang punya nama fosil di nama Pokemon card atau item card nya itu dan kamu taruh ke bench nah kalau yang buat yang bingung langsung aja Pokemon apa yang kamu ambil itu adalah si Arken nah karena Arken ini adalah state satu dari Arkeeps nah terus basicnya Arken adalah identified fosilnya itu adalah kartu item kalau enggak kamu enggak tahu ya dan mungkin agak aneh kok bisa fosil atau benda mati bisa evolusi benda hidup tapi yaitu logikanya Pokemon jadi diterima saja jadi kamu akan ambil dua Arken dengan Primal Guidance nya Omastar lalu langsung taruh ke benchmu supaya nanti di turn dua langsung bisa kamu evolusikan jadi dua Arkeeps nah Arkeeps ini punya ability dimana satu Arkeeps bisa melakukan ability Primal Turbo yaitu ngambil sampai dua base dua spesial energi dari deck lalu langsung tempelkan ke salah satu Pokemonmu yang ada di arena berarti kalau dua Arkeeps berarti bisa pakai dua kali berarti total energinya bisa sampai empat energi sekali ditempel dengan dua ability itu plus kamu masih bisa nempelin satu energi secara manual dari handmu di tiap turn nah eh itu berguna sekali untuk nge-power up Pokemon penyerangmu dan di sini kita bakal pakai Pokemon penyerang yaitu Cinchino ya di kebanyakan situasi di kebanyakan banyak game Cinchino nya adalah carry kita dari awal sampai akhir gitu kita akan pakai serangan spesial role nya kita yang akan bernilai 70 damage untuk tiap kartu spesial energi yang tertempel di Pokemon ini gitu jadi kalau misalnya ketempel empat sama ability Arkeeps berarti udah 280 itu minimal kalau masih bisa nempel satu lagi manual 350 itu udah bisa langsung ke one hit ko apapun Pokemon yang dilihat di depannya nah itu adalah strategi utama dari deck ini lalu Oh sebagai tambahan ini aku tetep bawa ursaluna karena serangannya di aturan Blood Moon akan berkurang eh satu energi koros untuk tiap price card yang musuh ambil terima kasih berkat ability nya jadi kalau misalnya kamu nggak punya Cinchino delete game kamu masih bisa pakai ursaluna ix ini juga bisa atau kamu juga bisa lebih kreatif lagi dengan nempelin ability eh nempel energi dari ability Arkeeps itu dengan Mew ke Mew karena dia punya serangan genome hacking gimana serangan ini bisa meniru satu serangan musuh di Pokemon aktif ya satu serangan Pokemon musuh di aktifnya mereka di posisi aktif mereka dan digunakan sebagai serangan dia jadi kalau kamu lihat Pokemon di aktifnya musuh itu buat itu tiru ya tiru aja sama genome hacking nah itu adalah basic dasar cara memainkan deck ini lalu sebagai tambahan aku mau ngejelasin satu aja kartu sporter sini yaitu arezu arezu ini adalah sporter yang bisa langsung ngambil sampai tiga Pokemon evolution enggak punya rulebox jadi dia enggak bisa ngambil Pokemon evolution yang kayak Pokemon EX atau Pokemon V itu enggak bisa jadi ngambilnya tuh yang Pokemon prizer nah kamu langsung ambil tiga dari di deck langsung dibawa ke hand nah ini bagus banget si arezu karena dengan gitu kamu langsung bisa nyari dua Arkeeps ditambah satu cincino jadi bisa dibilang sekali dapat arezu setup mutu udah selesai ya Arkeepsnya dua jadi terus ada satu cincino yang siap nyerang gitu Nah untuk yang lainnya dan beserta penjelasan energi-energi spesial ini bisa kamu lihat sendiri dan bakal ku jelasin lebih lengkapnya di ingim saja jadi kita langsung masuk ke ingimnya langsung masuk ke ingimnya dan disini kita mau maju kedua karena seperti yang aku bilang omastar itu kan harus nyerang ya di turn pertamanya karena kalau kamu pilih maju bertanggung nggak bisa nyerang jadi kalau misalkan maju pertama itu pertama kamu nggak bisa nyerang terus nanti di turn kedua kamu nggak bisa nyerang yang ngasih damage ya karena kan serangan di turn keduanya itu masih primal guidance berarti masih dalam tahap setup dan itu bakal jadi DPS loss ekor DPS sorry banyak mengganti seraku eh bakal jadi damage loss jadi maju kedua sama deknya supaya langsung kamu tuh ibaratnya langsung bisa nyerang dengan damage di turn keduamu pakai cincino nih Nah ini aku di sini dapat setup yang bagus karena ada irida dengan gitu omastarnya pasti kambil ya irida bisa ngambil satu Pokemon air dan satu item disini nah itemnya apa disitu aku bakal ambil switch supaya aku bisa nuker posisi mincino ini dengan omastarku gitu dan kita melawan ini ya dek aplin sama aplini ini berarti naik jadi si naga kepala banyak itu kok lupa ya aku namanya hydrable hydrable Hai nah sebenarnya kalau misalnya di posisi gini kalau misalnya ada jet energi itu nanti kamu tinggal tempel di omastarmu di bench terus habis to omastarmu langsung maju ke depan gitu jadi nggak perlu pakai switch tapi tetap jaga-jaga deck ini bawa switch ya kalau misalkan nggak bisa dapet jet energi di awal ini eh irida dan ini aku ambil omastar dan aku ambil switch Nah gitu ini prime catcher aku simpen aja buat nanti eh di sini udah enak sih nanti soalnya kedepannya kita ada lumini ini aku ambil miss energi aja ya terus switch eh oke dari kita langsung primal guidance eh nah disini aku langsung bisa naruh dua Arken Arken atau Arken aku enggak tahu spelling yang betul yang mana nah ini adalah setup se-minimal minimanya setup mutu kayak gini ya jadi ada dua Arken sama satu mincino soalnya kalau kamu cuman bisa naruh dua Arken nanti di nexternya kamu nyerang sama apa soalnya kan kamu prong evolusi mincino ke cincino gitu ya bisa sih pakai ursaluna tapi ursaluna kan lebih cocok delete game karena ini energinya banyak banyak itu ya Kenapa enggak pakai cincino aja yang dengan energi banyak bisa kasih damage yang besar daripada ursaluna ursaluna tuh kalau misalkan nggak mau pakai sampai selesai enggak apa-apa kalau bisa pakai mincino eh cincino terus dari awal sampai enggak apa-apa nah ini aku dapat arezu berarti set aku udah jadi nih di nexternya itulah pentingnya arezu mengenai kartu ini op ini juga gini aku bisa langsung ngambil dua Arkep sama satu cincino ya terus nexternya tinggal nyerang gitu mes minimal-minimal tuh gini kalau optimalnya itu satu omastar dua Arken dua mincino satunya free slot terserah aku masukin apa aja mau kamu biarin dulu enggak apa-apa minimalnya kayak gini pokoknya jadi selalu ingat maju kedua terus setupnya kayak gini nah semoga kalian ngerti basicnya dan disini musuhnya lama sekali set tetap oke nah nih omastarku mati enggak apa Emang kita tuh pasti kalau mas ternyek di kebanyakan situasi pasti mak pasti langsung mati di turn kedua ya apalagi nyawanya seipat gini untuk ukuran Pokemon V 190 tuh kecil ya 200 aja masih bilang kecil menurutku ini 190 tapi enggak apa kita bakal comeback karena di tonton berikutnya kita bakal pakai serangannya si itu mincino ini soalnya kan kalau yang kau mincino aja cuma dapet satu price card gitu eh disini aku bakal ambil gift energy ya karena gift energy ini kalau ada Pokemonmu yang di ko dengan gift energy itu tertempel ya kamu bisa ngambil sampai ada tujuh kartu di handmu gitu oke mincino terus karena aku nexternya itu enggak ada Pokemon apa di sini ada baiknya aku masukin Flutterman dulu ya Flutterman tuh bagus kalau untuk ngeblok ability-nya lawan yang ada di aktif gitu oke kita Primal Turbo ya ini pasti mati ini kita ambil dulu kita ambil tuh yang enggak penting enggak penting dulu aja kayak figure energy sama teraputik ini kan enggak ngerti ya figure eh enggak perlu figure itu mengurangi damage dari serangan Pokemon V sementara decknya musuh tuh enggak enggak bawa Pokemon V kalau teraputik energi ini buat itu eh buat nge-recover dari slip Confused atau Parallels itu jadi bagus sekali untuk ngelawan semacam deck-deck control gitu yang sering buat kamu sleep atau dan lain sebagainya eh disini bentar 330 berarti tambah double turbo boleh ya berikan pas ya double turbo tuh dikurangi jadi 330 nipas nah buat yang bingung kenapa kok double turbo dihitung satu energi satu ditambahnya 70 damage-nya bukan jadi 140 karena eh double turbo itu enggak termasuk dihitung sebagai satu kartu energi tetepan sedangkan si cincino ini kan jumlahnya tiap kartu energi bukan setiap biji energi jadi satu kartu double turbo tetep dihitung tambah 70 tapi dikurangi 20 nah karena efek dari double turbo tuh makanya aku saranin kalau misalnya kalian butuh kalau kalian bisa simpen double turbo tuh ya simpen aja daripada dikurangin kecuali pengurangan damage itu enggak apa-apa kayak eh buat ke ursaluna lebih cocoknya karena kan kadang-kadang ursaluna tuh butuhnya dua energi baru bisa nyerang bukan cuman satu itu mungkin jadi makanya pakai cincin oke di sini eh oke di sini kayaknya aku harus nyerang sama ursaluna ya karena aku belum setup mincinoko untuknya tadi aku nyimpan bukan prime catcher dan disini ada arven disini jadi langsung kita pakai aja eh oke belum anjir udah langsung dikasih dong berarti next bowlnya nih apa ya enaknya ya eh ya cincin mincino lagi ya set up full aja Hai eh di sini oke wait aku bahkan enggak perlu pakai arven aku masih bisa nyimpan arven ku set nah ini kan tiga berarti aku butuh satu lagi berarti aku butuh bantuannya dari si arkibs ini double turbo nya aku pakai aja dan ya Hai karena kita cukup masih 220 ya dimaksinya dan sisanya ku eh masukin ke mincino aja Hai nah ini kalau misener gitu untuk ngeblok efek of attack ya jadi kayak misalnya ngeblok efek of attack jadi kalau misalnya Pokemon ketempel sama misener gitu nggak bisa kena efek of attack contohnya apa efek of attack itu kayak serangan franzit gouging nya si Roaring Moon atau serangan spreadnya si dragapult ingat ya spreadnya bukan damage 200-nya tapi spreadnya 6 damage counter itu kalau misalnya tetap kena kamu gitu Hai ini dari tadi aku menghindari untuk nempelin arkibs itu pakai energi jet karena jet energi itu lebih enak dimainin dari hand supaya kamu bisa ngerasain efek maju mundur tadi kayak contohnya si ursan aku tadi tuh enak banget tuh ada jenner gen otomatis dia langsung maju di sini hai oke oke kita masih bisa sama teru ini emang ya aku nggak bisa manfaatit for hasil setunya karena omastarku udah mati bisa aja sikul minyan tapi kan enggak ada tempat buat masukin lumineen ya oh ya dan yang bingung kenapa tadi ada collab stadium Nah itu buat ngebuang omastarnya kalau omastar itu enggak di-kill kayak tadi gitu kalau omastarnya di-kill itu beda cerita Oke eh aku bisa nyerang nggak ya waduh ada arven ya ntar ada pilih arven atau yuno arven aja deh eh iya to yuno arven aja deh arven aja saya dengan arven tuh kita masih bisa nyari itu si mincino aku tetap harus nyerang ini kayaknya udah enggak pakai for hasil saja atau kita buang yunonya iya buang yuno ya karena aku enggak udah enggak butuh yuno kalau aku pun aku yuno kartu connection cuman baliknya cuman sisa satu kartu ke hand buat apa mendingan tetap nyerang aja oke Hai nih mundurin terus kita serang Hai eh Primal Turbo 12 ke mincino kita kita kan masih ada satu cincino kan ya Hai serang banyak Hai taserang mati harusnya menang sini kita dia macet sobat rotasinya Hai ini omastar collab stadium tuh buat ngebuang omastarnya kalau misalnya di pencet apalagi kalau udah pakai for resistance kan si omastarnya bener-bener jadi kartu mati ya main di aturan melotot gitu dia cuman melihat di temen-temen yang main aja dia udah enggak kepake lagi dia ngeliat sambil ngomong ayo kalian main yang bener kalau main nggak bener udah set up in susah-susah aku udah mempertaruhkan hidup udah aktif gitu kalian main nggak bener atau kalian enggak bisa menangin gamenya disabut ini sama tentaklnya makanya daripada dia kebunuh waktu udah nggak ada gunanya dibuang dibuang aja pakai Collab Stadium pakai Collab Stadium kartu eh kartu Pokemon yang ada di Ben situ maksimal jadi empat tomatis omastarnya bisa kebuang gitu Oke nih kayaknya lawannya nyerah deh terjadi enggak maju-maju ya bentar kalau dia nyerah ya udah eh kalau buat yang tanya eh Lugia gimana Oh tim aku bahas di next game ajalah ini kayaknya udah mau selesai nih di next game tuh aku bakal membicarain seberapa bagus deck ini kalau dibanding sama Lugia ya soalnya kan sama-sama main Archiops terus juga mekanik decknya hampir sama pakai Archiops buat ngebaterai cincino atau Pokemon lainnya untuk nyerang itu bakal aku bahas di next gamenya aja ya ini kayaknya dia afk karena enggak maju-maju jadi mendingan langsung kuskip di next game aja ya kita langsung masuk ke next gamenya masuk langsung di game-nya dan di game kedua kemungkinan kita mau terapagus dan kita berhasil maju kedua jadi bagus dan udah ada lumineen itu penyelamat kita dengan lumineen kita bisa ambil irida untuk itu ya mengambil omastar dan ambil switch tentunya biar nanti langsung bisa kita pakai ya lainnya terapagus ya enggak tahu nih bisa menang atau enggak kekuatan terapagus ya menurutku terpada deck ini dan sebelum aku bahas banding-bandingin ya Lugia sama omastar aku kasih statement dulu kalau deck ini tuh udah pasti bisa dimain di rank ini standarnya standar rank sekali karena ini deck yang ada di City League gitu di kompetisi yang cukup besar ya udah level City League gitu walaupun enggak sebesar regional lah di City League nya Jepang ini setiap ini aku ambil dari yang dapat peringkat 10 jadi udah pasti bisa dimain di rank tenang aja tadi aja ngalahin high travel kita terus sekarang waktu yang membandingkan sama Lugia nah bagusan mana ya jelas bagusan Lugia karena kalau emang bagusan omastar arkips yang dipakai dipakai di Meta sekarang ya omastar arkips bukan Lugia arkips yang lebih populer omastar arkips pasti kalau misal memang lebih bagus deh kini itu bagus Lugia karena kenapa Lugia tuh setupnya jauh 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 lebih gampang ntar kulan kulanjutnya nanti karena kau setup dulu ini kenapa aku dikasih Google trouble eh lumines pasti yes Oke ada arezu ntar aku cek kartu sekalian ya ini ada dua mincino dua itu arkannya Oh oke arkannya pas ya dua ya uh sempet aku tadi aku cuman bisa satu oke irida umastar sama switch ya dia belum lebih bentar ini kenapa fanrotomnya cuman bisa ngambil hudud muat kok kocak banget ini musuhnya eh terus eh switch ntar ini aku mau ngambil satu eh iya satu mincino lagi ya aku kerasa butuh dua mincino di sini oke Hai dan ya kita bisa Primal Guidance Hai dua arken ya oke mantep lah Oke udah bagus lainnya soalnya nanti next turn paling nggak udah bisa jadi satu arken dan ini aku asumsi komastarku mati ya karena masa lebih serang ini sama terapagus pasti mati lah ya menurutku lagi ada setup satu hudut walaupun agak aneh ya kok kok cuman setup satu hudut nah ini dia punya Profesor riset apa lagi kita pasti mati artinya sih eh gif energi bakal aktif langsung ada tujuh kartu lagi disini terlanjut bahas lugia ya bagusnya lugia jelas kamu taruh lugia itu udah 60% game itu bakal lancar karena eh nantikan tinggal evolusi jadi lugia v-star terus nanti nggak pakai ability nya otomatis kamu nggak perlu evolusi narkibs kan kamu langsung tinggal pakai aja beauty untuk naruk dua tips dari disk file ke bench wait what ini aku lawan dek apa sih ini bukan dek terapagus berarti ini dek yang pakai fanrotom terus mungkin ngandelin do school ya mungkin nggak tahu aku kita Star Alchemy aja ya langsung Star Alchemy terus eh ambil apa ya Arezu udah mau apalagi dan situasi paling enak buat pakai Arezu tuh kayak gini Hai cincino terus Archeops oke terus Archeops lagi Archeops lagi mundurin Om Master terus Archeops nya aku pakai ability nya ini sebenarnya satu energi cukup tapi karena kita butuh dua energi ya udah untuk pakai special role ya berarti ini harus minimal tempel dua terus ini Archeops ini tempel dua lagi di tapi aku takut mincino di bench nih kena Archeops ya Oh bentar eh coba tempel satu aja lah atau double turbo ini aja ya ya double turbo ini aja lah yang takutnya dipop sama dasnernya tuh percuma karena kondisi energi banyak banyak spesial oh iya rasanya nih mereka tuh mainnya dek endo hudut tapi nanti hudut supportnya hudut terus nanti yang nyarang-nyarangin emang si dasnernya nggak pakai terapagus dirasanya mereka tapi kok selifnya nih pakai terapagus aku jadi nggak tahu nih mereka main dek apa Oke balik bus lugia eh sebelum bilang kan dia setapnya gampang nanti tinggal masukin lugia dan pertama terus nanti nextnya tinggal ngebuang ngebuangin Archeops nya pakai ability nya lugia habis itu Archeops bakal balik sendiri langsung bisa jalankan nah sementara deck ini itu kamu harus maju kedua itu udah menurut wajib karena kalau maju pertama itu kan seperti yang aku bilang kamu nggak bisa nyerang terus nanti di turn keduanya kamu harus pakai Primal Guidance nya peseni ketiga di turn ketiga kamu baru bisa ngasih damage kamu bisa ngasih ngasih serangan yang ngasih James dan tuh lama banget apalagi ketemu deck turbo yang udah bisa nyerang di turn pertama atau kau mastermu eke di turn pertama karena kalau mereka maju kedua terus misalnya pun Om Master mu udah ada di arena dari turn pertama terus koma juga dua eh problem itu belum selesai karena kamu sebi harus nem harus setup si mincino ini kan saya kalau kamu cuman enggak enggak ada mincino ya nextnya antara kamu cuman bisa nyerang salmiu sama ursaluna atau enggak nyerang sama sekali kalau misalnya enggak ketemu Mio sama ursaluna akan soalnya si art si Om Master akan enggak bisa nyerang gitu Oh ini terapakannya baru muncul ya ternyata emang bener cek terapakus nah itu itu masalahnya jadi secara setelah sudah sulit habis itu terus sementara si Lugia misalnya pun kamu enggak bisa setup mincino cincino atau penyerang lain kayak misalnya Iron Hands dan lain sebagainya kamu bisa nyerang sama Lugia Vistar ya kan sama serangan yang 220 itu tetap worth untuk diserang waduh dia ngincar arkipsku pinter dia eh oke ya klasik lah ya semua Lugia juga diincer arkipsnya kayak at least eh bentar Hai berapa damage yang bisa kasih saat ini kan pengurangin 6290 oke oke pas ada energi eh ini aku tempelin eh ini sama ini aja sama satu jet energi Hai terus ini evolusi jadi mincino cincino ya kita harus berharap sama ursaluna nih berarti pem yang masih tetap bisa nyerang sama Lugia Vistar nya kan tetap sakit itu 220 damage itu bisa aja itu ngeko Pokemon Pokemon EX basic kayak misalnya ya contohnya sih bisa di piti dan lain sebagainya Gerpon gitu tuh dah sulit menurutku makanya bagusan Lugia jelas secara setup gitu lebih gampang Oke ini pasti cincin aku mati terus kalau misalnya aku empat energi lagi eh aku harus bentar kalau misalnya aku munculin usaha aku nggak cocok sih buat sekarang eh mendingan aku coba tapi nggak bisa aku harus dapet boss di posisi ini atau prime catcher saya kan isi saat tiga berarti nanti ursaluna aku pakai aja buat finisher tapi aku harus ngebunuh bufalanya dulu atau juga bisa ngeko kayak Vizanti PT ini sih tapi itu tambah butuh prime catcher ya cuman ada satu situasi gimana deck ini bisa lebih bagus dapat direct Lugia itu kalau kamu ngelawan ini si kadar listrik bernama Iron Throne sini nah antara situ kan ngematikan ability-nya Lugia jadi Lugia nggak bisa ngemasin Arcaps nya kan nah habis itu Lugia nya lemah sama petir lagi jadi sekali shot dari serangannya Iron Throne itu udah pasti langsung mati Lugia mau itu Lugia V ataupun Vistar nya nah itu beda sama deck ini karena Dek ini nggak butuh yang namanya ability-nya Lugia kan kamu tinggal pakai omastar memang omastar pasti mati di nextern karena omastar juga lemah sama listrik waduh dia ngebunuh mincino pakai gituan Oke berarti satu-satunya biasanya kesempatan kita adalah langsung one shot pakai ursaluna ya disini ya eh korbanin apa ya aku nggak mungkin ngorbanin Arcaps gua ngete antara eh lumineen sama omastar ya kupil omastar ya lumineen aja aja deh Aduh aku belum nempelin gifener gila ya oke eh iya aku kasih lumineen atau masakan tetap mati sama terapagusnya ya kelihatannya kalah jadi tapi kita lihat aja nah eh 190 ya tetap mati so ini masukin dulu Hai cincino ya cincino masuk dulu terus Oh oh ya menang gak menang ini aku Oh ya menang dong akan ada ini ya eh nice ada prime catcher Nice terus ada ursaluna ya itulah pentingnya ursaluna ini jadi diskon empat ya serangannya jadi cuman butuh satu energi yep hmm oke ambil ursaluna nya pentingnya ursaluna terlihat belusa Luna disini hobi sih tuh kalau aku nggak lepet arven kalah ini aku kelihatannya hoki-hoki ini agak hoki prime catcher terus ambil vision dpt terus tarik si vision pt-nya terus kita serang pemati nah aku bahas bentar sebelum aku sudah videonya eh ya lawan Aran Trots itu kan si Lugiamu jadi nggak bisa pakai ability-nya dan ability-nya tuh mati Hai susu Lugianya kena one shot sama serang listrik nah itu beda sama deck ini tuh yang nggak perlu ability-nya Lugia jadi tetap aja serang sama Omastar nexternya pasti Omastaru mati kena serangannya Iron Trots yang listrik itu kan kan kena one shot si Omastra juga lumah sama listrik nah tapi nah lagi-lagi nanti cincino-nya bakal ngejar kan jadi selama cincino-nya terus nyerang terus ya kamu udah bisa dibilang menang karena Iron Trotsmu kau cincino dia cuman ngambil satu price card tapi cincino musuh bisa untuk one shot si Iron Trotsnya ngambil dua price card langsung gitu jadi at the end of the game selisih price cardnya bakal kejar terus kan bakal kampek gitu itu cuman satu-satunya konteks di mana dek ini bisa lebih bagus sama Lugia sisanya bagusan Lugia tetap jadi kalau misalkan belum punya Lugia ya main sama Lugia rakyat dulu sama dek ini Oke itu aja pembahasan ku terkait dek ini terima kasih karena sudah menonton kalau saya masih ada yang bingung silahkan tanya aja di kolom komentar